oke kali ini mau sharing ya cara mengatasi gimbal vimi ketar nah ini ketika posisi kayak gini ketar tapi kalau ditekan kayak gini ketarannya hilang tapi biasanya ini ada yang ogla di bagian motor nah cara mengatasinya itu bisa dikasih gitu kanan kiri dikasih coin biar agak berat cuma itu bisa berakibat itu motornya panas jadi yang paling aman itu dari percobaan ini pakai 3d print seperti ini ya 3d print nah cara masang 3d print nya itu ini yang ini masuk kesini masuk kesini klik nah nanti tinggal dilim aja oke udah pas kalau nggak pas ini nanti tinggal nanti bisa dipotong aja ya kalau ini semua nggak pas nanti bisa dipotong aja soalnya tiap-tiap desain kayak beda terus yang ini masuk kesini yang ada lubangnya dua ini di depannya di depannya di depannya kayak gini ternyata masih sulit ternyata masih sulit lepas dulu ini yang ini nanti kalau semuanya nggak bisa masuk nanti tinggal nanti tinggal dikoro aja nah udah masuk ya sudah masuk ya sudah masuk disini ada biring ada biringnya ya terus yang ini di sebelah sini klik oke masuk nah ini kalau mau nanggrok ya nanggrok nanti dikoro aja karena memang kalau 3d print kecil itu memang untuk presisinya itu kurang bagus ya kalau komponen yang kecil terus ini tinggal seperti ini dipaskan aja terus dimasukkan ya kurang lebih seperti ini tapi ini kurang masuk ya yang bagian ini yang sebelah sini kurang masuk perlu dipotong jadi nanti ini masuk ke dalam biring terus tiga agak masuk nah nanti biar kuat dikasih lim bisa pakai lim uhu atau lim kastol atau lim LCD HP ini tapi jangan pakai lim itu jangan pakai lim korea korea nah kalau pakai lem korea nanti bisa macet ya buka lagi tak bisa nah ini kan posisinya berat sini ya nanti di sini dikasih beban biar biar imbang ya biar imbang ya biar imbang ya biar imbang ya bisa ini yang sebelah sini ini yang sebelah sini gak kasih berat ini diganti terus di sini dikasih Beban ya Di situasi dikasih beban Yang ini dikasih beban Mungkin bisa pakai Siap apa Nanti tutupnya ganti yang ini Angka besar Atau di luarnya Oke seperti itu Terima kasih Oh itu lama Oke